Intro Ya pemirsa, sebagai persiapan pelaksanaan Filuako pada 27 Juni berdatang, saat ini saya sedang berada di Ratu Convention Center dalam rangka debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2018. Berikut liputannya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi menggelar debat publik putaran pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2018. Debat kali ini mengusung tema reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penegakan hukum. Bertempat di Ratu Convention Center, debat dimeriahkan oleh masa pendukung masing-masing pasangan calon. Pada debat kali ini, ketua pasangan calon akan beradu argumen dan program untuk membangun pemerintahan yang berkualitas 5 tahun ke depan. Ketua KPU Kota Jambi, Wen Arifin, dalam sambutannya mengatakan dalam konteks pemilu yang sukses yakni dapat terlaksana secara baik dan berkala. Masyarakat, komunitas peduli pemilu. Seluruh pergiatan debat putaran pertama dapat terjalan dengan baik lah. Ya kalau tidak, itu kan tidak ramai lah gitu kan, namanya suara-suara unera ini sepanjang itu memang masih bisa dikendalikan. Ya saya pikir itu untuk memperramai acara pun butuh itu. Ben Arifin juga mengatakan bahwa jawaban dari debat publik yang disampaikan oleh masing-masing pasalon nantinya akan menjadi janji politik kepada masyarakat yang harus dipenuhi. Terima kasih telah menonton!